Sampai kawan-kawan saya dia mengatakan, kamu sok banget sih, kamu tau itu si Ainun siapa? Ainun top lho, kamu aja kesitu naik beca. Kenapa kok kamu gitu? Saya bilang, kenapa? Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu juga baru saya yang dapat. Pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, lahir seorang anak laki-laki jenius yang membuat catatan secara baru di dunia penerbangan Indonesia. Namanya adalah Baharudin Yusuf Habibi. Baharudin Yusuf Habibi lahir dari pasangan yang berasal dari etnis Gorontalo dan etnis Jawa. Habibi adalah anak keempat dari delapan bersaudara. Habibi kecil, cenderung introvert dan lebih sering membaca buku. Ketika usia Habibi masih 14 tahun, ayahnya meninggal dunia karena terkena serangan jantung pada saat sedang melaksanakan sholat isya. Kemudian ibunya bersumpah untuk melanjutkan cita-cita suaminya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Habibi menempuk pendidikan di SMA Kristen Dago Bandung. Pada saat duduk di bangku SMA, ia menyukai pelajaran fisika. SMA Kristen Dago Bandung menjadi salah satu tempat yang memiliki sejarah dan menjadi tempat favoritnya. Karena disanalah, Bahandin Yusuf Habibi bertemu dengan Hasri Ainun Besari yang menjadi istri dan terus menemani-nya. Pada tahun 1954, Habibi melanjutkan studinya di ITB dengan mengambil jurusan teknik mesin. Pada saat itulah, ia mulai mendalami tentang ilmu pesawat terbang. Beberapa waktu kemudian, Habibi memilih untuk melanjutkan studinya di Jerman dengan mengambil jurusan ilmu aeronatika atau teknik pesawat terbang. Kemudian, pada tahun 1960, ia berhasil mendapatkan gelar sebagai diploma insinyur. Setelah mengambil cuti dan mendapat gelar, Habibi kembali ke Indonesia dan mengunjungi makam ayahnya. Pada saat itu, Habibi sama sekali tidak tertarik dengan percintaan. Ia lebih memilih untuk segera menyelesaikan studi doktoral sambil bekerja di institut kontrik piringan. Namun, sang ibu menginginkan agar Habibi menikah dengan Ainun. Kemudian, Habibi ditemani oleh adiknya untuk mengunjungi rumah Ainun di Rangga Manila, Jawa Barat. Pada saat bertemu Ainun kembali, setelah beberapa waktu yang cukup lama, Habibi terkejut akan perubahan Ainun yang lebih dewasa dan tampak jelita. Habibi merasa bahwa Ainun selalu bisa mengimbangi pembicaraannya. Selain itu, Ainun juga selalu terlihat antusias ketika sedang berbicara dengannya. Hubungan keduanya makin dekat dan cinta membawa mereka menikah pada tanggal 12 Mei 1962 di Bandung. Sebulan kemudian, mereka terbang ke Jerman. Tiga tahun pertama pernikahan, Habibi fokus untuk mencari nafkah dan membangun karir. Sedangkan Ainun mengurus rumah tangga. Namun, Ainun kerap merasa kesepian dan merasa tidak ada teman untuk mengobrol di lingkungan yang notabeneya adalah lingkungan baru baginya. Pada saat itu, penghasilan dari Habibi sangat pas-pasan. Bahkan ia harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai tempat kerjanya. Akibat dari seringnya Habibi menempuh perjalanan yang sangat jauh, kemudian sepatunya menjadi berlubang, namun hanya ia jahit agar tertutup kembali pada saat musim dingin datang. Pada saat itu, Ainun sedang mengandung anak pertama dan ia mulai belajar menjahit. Kemudian, selang waktu berapa bulan, jahitan Ainun semakin rapih dan ia mampu membuat pakaian. Ainun belajar menjahit agar ia dapat memperbaiki pakaian yang telah rusak, membuat pakaian baru untuk dirinya dan suaminya, membuat pakaian bayi untuk anak pertamanya, dan membuat pakaian dalam sebagai pelangkap saat musim dingin datang. Pada saat itu, prioritas mereka dalam keuangan adalah untuk membeli mesin cahit. Ainun selalu berusaha agar Habibi tetap memperhatikan tugas-tugasnya. Pada saat anak pertamanya sudah cukup besar, perlahan ekonomi mereka mulai membaik. Ainun mulai membantu perekonomian keluarganya dengan menjadi dokter anak di Hamburg. Dari pekerjaan tersebut, Ainun mendapatkan gaji yang hampir sama dengan Habibi. Berkat dari kerja keras mereka berdua, Habibi dan Ainun dapat membeli rumah. Pada tahun 1973, saat bekerja sebagai wakil presiden direktur di pabrik pesawat di Hamburg, kakak iparnya menyampaikan kabar yang datang dari Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengetahui tentang kejadirisan dan kecemerlangan Habibi di luar negeri. Kemudian, Presiden Soeharto meminta Habibi untuk berkontribusi dalam pembangunan negeri. Pada 26 Januari 1974, Habibi menghadap Presiden Soeharto dan ia diminta oleh Presiden Soeharto untuk ikut membangun industri. Kemudian, Habibi pun menyangkupinya dan ia mulai bertanggung jawab dan membangun industri pesawat di industri pesawat Nusantara atau IPTN yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia. Ketika Habibi memimpin IPTN, sekaligus menjadi Menteri Riset dan Teknologi, ia menciptakan sejarah baru dengan memimpin produksi pesawat N250 yang ia beri nama Gatut Kaca. Mahakaryanya yang luar biasa itu diperlihatkan ke Presiden Soeharto pada tahun 1995. Pesawat buatannya tersebut lepas landas dengan sempurna dan mendarat dengan sempurna. Keberhasilan itu tak lepas dari dukungan penuh dari seorang yang amat ia sayangi, yaitu sang istri Hasri Ainun Besari. Kekuatan cinta antara Habibi dan Ainun memang tak perlu diragukan. Keduanya bisa saling mendukung dan melalui masa sulit bersama. Bahkan saat Ainun difonis dokter menderita kanker ovarium kala itu, saat itu Hasri Ainun Besari menjalani pemeriksaan dan MRI dokter menyatakan Ainun menderita kanker ovarium stadium lanjut. Mendengar hal itu, Habibi lantas menelpon Duta Besar Jerman di Jakarta. Namun pada saat sang istri tengah melawan penyakitnya dengan sekuat tenaga dan berakhir dengan mengebuskan nafas terakhirnya, membuat Habibi sangat terpukul dan merasa amat sangat kehilangan sosok yang ia kasihi. Kepedihan ditinggal sang istri membuat Habibi menderita penyakit psikosmatis. Dokter berkata, bila Habibi tidak melakukan apapun untuk tubuhnya, ia bisa menyusul Ainun dalam waktu tiga bulan. Habibi memilih bangkit dan berupaya menyembuhkan diri dengan menulis kisahnya bersama Ainun. Buku berjudul Habibi dan Ainun terbit pada November 2010. Setelah melalui perjuangan panjang, bertahan tanpa ada sang istri yang mendampinginya, Pada Rabu 11 September 2019, pukul 18.05, Habibi mengumpuskan nafas terakhir menyusul Ainun di keabadian. Saya bilang sama Ainun, Nun, jadikan saya suamimu yang kamu idam-idamkan dan berikan saya kesempatan jadikan kamu isi saya yang saya idam-idamkan. Terima kasih telah menonton!